Diketahui sebelumnya bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah berkirim surat ke Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Ekskandar Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menilai hal yang dilakukan AHY tersebut tidak tepat. Ia menuturkan tindakan AHY dianggap malah akan merugikan pihak Partai Demokrat. Dilansir Tribunews.com, Ferdinand menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Justru, pengiriman surat dianggap akan merugikan pihak Partai Demokrat. Diketahui beberapa elit demokrat menyebut bahwa pejabat tinggi pemerintah yang dimaksud adalah Kepala Stof Presiden atau KSP Muldoko. Dikatakan Ferdinand, jika memang Muldoko yang dituduh sebaiknya langsung saja menyurati Muldoko. Namun, ia menyayangkan AHY malah mengaitkan nama Jokowi dalam kasus tersebut. Hal itu dianggap bukan masalah Partai dengan pemerintah, bukan pula masalah Partai dengan pihak Jokowi. Ferdinand menegaskan menyurati Presiden dan meminta klarifikasi ke Presiden menurutnya adalah tindakan tidak tepat. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas peraduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!